Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya akan lanjut bikin video seperti biasanya mungkin teman-teman di rumah punya mesin yang sama seperti saya ya ini dia mesinnya sudah saya bongkar jadi penyakitnya apa namanya pelaharnya mas pelaharnya jebol jadi semuanya saya bongkar ya tapi kemarin kendalanya adalah alatnya jadi saya tadi baru beli ini ya pelaharnya pelaharnya nah ini pelaharnya ya saya baru beli tadi nah oke oke setelah jadi alatnya ini kurang lebih kayak gini jadi posisi pelaharnya ini ada di dalam ya kayak gini ya nanti saya rakit alatnya jadi apabila teman-teman mengalami kendala yaitu apa namanya apa nama airnya gak nendang lagi ya saya kira pertama kemarin buntu ternyata bukan ternyata pelaharnya yang gak jalan lagi oke kita mulai perancitannya jadi ternyata mesin sifil ini pelaharnya ada banyak ya jadi yang pertama nomor serinya ada 6 triple kosong ya 6 triple kosongnya ada 3 ya ada 3 disini ya disini disini 2 kemudian oh ini 1 ini tipe 6 seri 6 triple kosong ya jadi pelaharnya ada 3 jadi untuk pelahar yang pertama posisinya disini jadi yang seri 6 kosong kosong 1 ya posisinya disini ya ini 6 kosong kosong 1 ini 6 triple kosong kemudian satunya lagi 6 kosong kosong serinya ya jadi semua total pelaharnya ada 5 ini kurang lebih harga pelaharnya kalau gak salah 10.000 sampai 15.000 oke kita pasang dulu ya pelaharnya oke sudah ngepress ya jadi kita mulai pelaharnya kurang lebih gini ya oke sebelum kita lanjut lanjutnya masukkan pasang bautnya di dalam kemudian kita pasang selesaik posisinya selesaik langsung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penempat menikmati kompet power F820 airnya tidak endang penyakitnya disini ya dalam kelahar jadi kemarin ada juga ya pengalaman yang sama temen kayak gini ya karena dia nggak tahu caranya nggak tahu cara bongkarnya ada jualnya satu set harganya 500.000 ini jadi mending kita beli kelaharnya cuman lima kelahar ya dan ini itu duntasu rusak semua anggaplah 15.000 per perlaharnya ya bisa dikalikan berapa harganya ya kalau kita nggak perlu buru-buru beli ini ya kita ganti sendiri saja di rumah tinggal dipasang disini selesai ya teman-teman ini sudah selesai dulu oke selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika selamat menikmati jadi untuk teman-teman yang punya kendala ya nantinya penyakitnya sama yaitu airnya tidak keluar ya tidak nendang tidak keluar sama sekali ini ya kalau masih keluar tetapi sedikit berarti buntu biasanya ya buntu di klep kompanya ya kan atau kalau tenaganya kurang berarti itu apa-apa tanpa skoplingnya tapi kalau airnya tidak keluar sama sekali berarti kelaharnya yang rusak bro ya kalau mereknya sama kurang lebih ciptonya tx820 ya ya jadi kurang lebih sampai sini dulu video saya semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua saya akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh